Hai kembali lagi bersama Ken Patar, disini kita akan membahas prinsip yang ke-14, yaitu film bukanlah sebuah jendela, melainkan sebuah cerminan. Apakah jika saya berpendapat bahwa Star Wars misalnya, itu lebih dari film Sky-Fi kejar-kejaran? Apakah Star Wars mewakili George Lucas sebagai penulis tentang kisah identitas pribadinya sendiri? Apakah itu adalah cerminan dari kisahnya? Jawabannya, ya. Catatan pertama, bahwa toko utama dalam Star Wars bernama Luke. Ada yang meragukan bahwa George Lucas yang menyebut perusahaannya Lucasfilm dan kantor pusatnya di Lucasfilm Road, secara kebetulan menyebut nama toko utama Luke. Demikian pula, dapatkah seseorang membayangkan bahwa Trilogi Star Wars tidak mewakili pandangan dunia George Lucas yang khas dan menakjubkan, terutama pengertian yang emosional mengenai yang baik dan menjahat. Misalnya, toko antagonisnya Darth Vader adalah seorang pria yang nama belakangnya terdengar seperti ayah. Father dalam bahasa Jerman berarti ayah. Siapakah yang menunjukkan bahwa Darth Vader berada di akhir film? Itu ayahnya sendiri, ayahnya George Lucas. George Lucas dikenal sering mengalami ketegangan dengan ayahnya sendiri. Jelaslah, ada banyak hal dalam Star Wars. Mungkin bahwa lebih dari yang disedari penciptanya, yang benar-benar bersifat pribadi. Menulis film fiksi, komedi, atau cerita drama yang menghayat hati atau kisah tentang wanita yang ditinggal pergi. Tidak peduli apa yang Anda tulis, jika itu terintegrasi dan bersifat pribadi, itu memperlakukan satu objek yang sama. Kita akan membayangkan penulis itu sendiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar saya makin bersemangat membuat video. Sampai jumpa.